Usulan wacana penundaan pemilihan umum, pemilu, 2024 kembali menjadi perbincangan. Wacana ini kembali mengemuka, tapi sikap Presiden Jokowi berbeda kali ini. Jokowi tak tegas dan ngegas seperti sebelumnya. Dianggap memberi ruang agar wacana ini berkembang sehingga menjadi polemik. Semenjak disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar, wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden terus menjadi perdebatan. Usulan ini menuai banyak kritik dan menjadi polemik. Gagasan ini ditentang banyak kalangan, tak hanya aktivis, namun juga rakyat kebanyakan. Gelombang penolakan terus disuarakan para aktivis, organisasi pro-demokrasi, pakar tata negara. Partai politik yang sebenarnya diuntungkan jika usulan ini dilaksanakan juga menyuarakan penolakan. Tak hanya partai oposisi, namun juga mayoritas partai politik anggota koalisi pendukung Jokowi. Hampir semua partai politik yang ada di Senayan, kecuali PKB, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, menolak dan menentang usulan yang dianggap mengangkangi demokrasi dan konstitusi ini. PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, menyatakan menolak usulan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan. Selain dianggap melanggar konstitusi, ide menunda pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan juga dinilai mengkhianati reformasi. Pasalnya, semangat reformasi adalah pembatasan kekuasaan agar siapapun yang memimpin negeri ini tidak menyalahgunakan wewenang dan menjadi tirani.